Masih dari gelaran Lovina Festival 2016, tak hanya untuk promosi wisata, gelaran ini juga untuk ajang kampanye lestarikan alam dan juga satwa. Ya di sana pengunjung bisa mengadopsi tukik, lalu melepasnya kembali ke alam liar. Keindahan perairan utara Bali tersaji apik dalam festival Lovina. Spesial digelar untuk menarik wisatawan sebanyak-banyaknya. Selain semarak aneka atraksi seni dan budaya, festival tahunan ini jadi ajang kampanye pelestarian satwa dan lingkungan. Pelepas liaran tukik salah satunya. Puluhan tukik ini adalah hasil konservasi nelayan Desa Bakti Seraga Bulelek. Sebagai wujud perlindungan terhadap populasi penyu hijau. Kegiatan ini sukses menarik minat wisatawan. Menariknya, sebelum dilepas liar tukik ini diadopsi oleh wisatawan terlebih dulu. Ya, pantai Buleleng merupakan habitat alami penyu hijau. Di sinilah mereka bertelur. Sayang, kesadaran menjaga satwa langka masih sangat kurang. Masih banyak orang tak bertanggung jawab yang memperjual belikan penyu hijau. Baik dagingnya maupun telurnya. Kami harapkan itu dari masyarakat istilahnya mengadopsi daripada tukik ini. Dan sekaligus dia bisa nanti setelah dia mengadopsi, dia ada donasi berapa yang nanti ditutupkan oleh kelompok yang setelah itu dia bisa melepas langsung. Usai melepas liarkan tukik, pengunjung diajak untuk menikmati sajian kuliner khas Pulau Dewata. Ada 10 ribu tusuk sate ikan marlin yang dihidangkan. Kelezatannya dijamin menggoyang lidah. Sebagai pencuci mulut, ada gunungan berisi aneka buah lokal. Syaratnya siapa cepat di hadapan. Kemeriahan festival Lovina berlangsung hingga Kamis mendatang. Harapannya bisa memuluskan target 12 juta kunjungan wisata Indonesia. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.